Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lala hari ini kita akan melanjutkan lagi Game Memories Hansel & Gretel Food Fantasy maaf banget beberapa hari aku gak upload karena entah kenapa aku aku bosen aku bosen ya alasannya sangat tidak mengenakan ya tapi benar saya bosan ya pokoknya begitulah aku ingin cepat ini ke arah dimana nanti milih Hansel atau Gretel habis itu nanti kita bisa milih antara mereka berdua menyimpan oke kartu karakter berhasil disimpan side story of the kitten anak kucing hari ini untuk pertama kalinya tujuh adik Rion mengunjungi sweet atelier mi 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 eh eh apa aku aku harus menerjemahkannya juga waktu diminta jadi narator aku tidak diberitahu harus menerjemahkan bahasa kucing memandang ada Rion si manusia kucing sih tapi kan dia tidak mengeyong mi 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 ya jangan pakai curus tatapan memelas iya iya aku terjemahkan aku terjemahkan mi 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 anak kucing ini berkata yei akhirnya kita ke restoran Kak Lala tapi aku bosan dari tadi Rion melarang kesini kesitu katanya nanti bisa kami tersosat begitu kira-kira kata mereka mi mi apa gak ada yang menarik dari restoran ya di tengah kebosanan itu Rion mendekati meja pesanan sambil membawa kopinya tiba-tiba selembar sapu tangan mendarat tepat di kepalanya hmm sapu tangan maaf itu sapu tangan milik saya Rion berbalik dan akhirnya melihat Julia apakah ini akan menjadi cinta cinta kasih sayang mereka OMG Rion jatuh cinta dong hahaha Rion kehilangan kata-kata dia mengembalikan sapu tangan itu sekilas tangan mereka bersentuhan pipi Rion makin merah Rion sadar Rion terima kasih Tuan Kucing yang baik hati ini sapu tangan berharga pemberian nenek saya saya pikir sapu tangan ini hilang untung Tuan Kucing menemukannya Rion cuma bisa tersenyum dan menganggu dia seperti tersihir sampai Julia pamit kembali ke tempat duduknya mata Rion masih mengamati perempuan cantik itu maaf Rion tapi Julia itu levelnya beda dengan kamu kamu setidaknya harus berubah jadi manusia seutuhnya untuk bersama dengan Julia apalagi Julia itu bangsawan coy kelasnya beda banget sosialita lagi mi 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 aku sampai lupa ada mereka di sisi lain ruangan tujuh kucing kecil meringkuk melingkar sambil berbisik-bisik mi 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 suara kalian tidak kedengeran aku jadi susah mi baiklah kata mereka sepertinya Rion tertarik pada Lady Julia mereka lagi membahas rencana untuk mendekatkan keduanya mi 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 Rion bilang samperin aja lamar langsung buat jadi kakak ipar mi 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 Rion membalas dasar kamu kucing polos cinta itu kayak medan perang butuh strategi salah langkah target kita bisa kabur si Rion ini anak didiknya Lika mi 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 ya itu sangat panjang intinya Rion lagi menjelaskan strategi untuk menarik hati Lady Julia mi 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 Rion bilang gak usah ngapa-ngapain liatin aja nanti juga dekat sendiri mi 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 muy Tujuh anak kucing itu mengeyong bersamaan Tunggu, mengeyong satu-satu Aku bingung harus menerjemahkan siapa Ya intinya mereka memperdebatkan strategi siapa yang lebih baik Ya mengemaskan sekali Semua anak kucing menoleh Entah sejak kapan Julia sudah di dekat mereka Dia menatap tujuh anak kucing dengan mata berbinar-binar Kucing-kucing kecil, kalian kesini sama siapa? Mana ya ibu kalian? Maaf, mereka adik-adikku Benarkah? Ternyata kucing-kucing kecil ini adik tuan kucing yang baik hati Sedang jalan-jalan keluarga Dan mereka jadi asik mengobrol Apalagi setelah Julia tahu Rion berbisnis susu segar Mereka berdua jadi duduk semeja Hmm Mi 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 Eh apa yang terjadi? Kok bisa? Ya antarlah Tapi Rion kelihatan berhasil dekat dengan Julia Mi 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 Meski yang kalian dengar cuma Mi Mi, 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 Mi dan Mi, 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 Mi biasa Tapi tuh mereka sedang merayakan kesuksesan mereka Hmm aku tidak tahu bagaimana kelanjutan kisah Rion dan Julia Ini masih terlalu awal Tapi semangat Rion Sungguh Side story yang aneh Eh Setelah makanan di piringnya habis Gretel mengampiriku ke meja kasir Lala Nanti sore Ada waktu Mau kencan denganku ke suatu tempat Buset Ngomong langsung Jujur Birds Kencan Kemana Kretel tersenyum kecil Aduh duduh Senyumnya Membana Terang Menyelimuti bumi Ah Hutan Mapple Kelihatan cantik sekali hari ini Aku mau menikmatinya Sambil piknik berdua Denganmu nanti sore Hutan Mapple Kayak hutan yang Si kemarin Paman Ethan ketemu sama Kita di gunung itu kan Pas turun dari Sini Itukah Piknik Di hutan Mapple Kabari aku Kalau kamu ada waktu Sekarang ayo Eh tapi kita masih ngurusi restoran ya Setelah itu Kretel melambaikan tangan Dan meninggalkan restoran Dadah Kretel Aku mengantarkan secangkir teh Untuk Hansel Lala Sore ini Ada waktu Belum tahu Ada apa Hansel Hansel meraih tanganku Dan meremasnya lembut Bibirnya yang tersenyum manis Membuat jantungku berdebar kencang Kita Belum merayakan keberhasilanmu Bukannya Udah Malam setelah pengumuman kan Aku mengadakan pesta Ia menggelengkan kepalanya Maksudku Berdua 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 Aku Menyiapkan hadiah Spesial buatmu Oh Mana Kalau kamu penasaran Datanglah ke menara sihir Sore ini Wah Udah mau milih nih Hansel menyekam mulutnya Dengan serbet Lalu bangkit Dari kusir Kurs Kursinya Ya ampun Sebelum pergi Ia sempat berbisik Aku Akan menunggumu Setelah itu Hansel pergi Meninggalkan restoran Jantungku berdikup kencang Aku mengibas-ngibas Pipiku yang terasa panas Kenapa Soal ajakan kencang Mereka kompak sekali Aku kan Gak mungkin Menerima dua-duanya Apalagi di waktu yang sama Aku harus menemui siapa ya Kutepis pikiranku itu Dan kembali menenggelamkan diri Dalam kesibukan restoran Lewat jam makan siang Pelanggan mulai berkurang Akhirnya Bisa istirahat Kulirik jam di dinding Hansel dan Gretel Masih menunggu jawabanku Apa yang harus kulakukan Saat itu Aku merasakan Tatapan-tatapan Yang tertuju padaku Entah sejak kapan Yuna dan Julia Menatapku sambil Tersenyum penuh arti Err Kenapa Sedang memikirkan Tuan Hansel dan Tuan Gretel Ya Oh kata siapa Buat apaku Kami mendengar semuanya tadi Lala Iya Dua-duanya mengajakmu kencang Kamu populer juga ya Jadi Kamu akan kencang Dengan siapa Tuan Hansel Atau Tuan Gretel Kenapa mereka jadi lebih Bersemangat dari aku Aku belum tahu Yuna menggenggam tanganku Dengan mata berbinar Tuan Hansel saja Wah Yuna fansnya Hansel nih Dia tampan Kepribadiannya unik Dan menyenangkan Siapa yang gak mau berkencan Dengan penyihir Paling berbakat abad ini Wah Betul juga Senyumannya itu loh Membuat hati perempuan luluh Iya sih Hansel ganteng memang Mendengar promosi Yuna Julia tidak mau kalah Tapi Tuan Gretel juga memiliki Persona tersendiri Iya bangsawan yang pandai Dan bijaksana Investasinya pada berbagai Macam bisnis Juga selalu sukses Banyak perempuan Bangsawan di sekitarku Yang mengidolakan Wajah tampan dan dingin Tuan Gretel Tapi Tuan Gretel tidak pernah Menanggapi mereka Oh Maksudnya si Gretel Itu kayak setia gitu Yuna dan Julia Menatapku Jadi Siapa yang berhasil Merebut Merebut Hatimu Hati Sang Lalah Ucapan Julia dan Yuna Membuatku berpikir Oh Orang Yang merebut Hatiku Memori-memori manis Bersama Hansel dan Gretel Terlintas kembali Jangan khawatir Jangan khawatir Aku 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 gak akan Membiarkanmu Menghadapinya Sendirian Aku akan Menemanimu Meraih Keinginanmu Bagiku Kamu istimewa Lalah Sebagai Mr. G Ataupun Gretel Aku gak akan Selalu berada Aku akan Selalu berada Di sampingmu Astaga Aku salah ngomong Aku akan Melindungi Impianmu Kenapa ya Sering salah baca Saking cepatnya Gitu loh Saatnya Mengukir Kenangan Dalam momen Spesial Terakhir Di buku ini Momen Spesial Terakhir Pilihanmu Akan menentukan Laki-laki Yang selalu Ada Di hatimu Tiap pilihan Akan memberi Momen Dan ilustrasi Istimewa Yang tidak Akan Ter Lu Pak Terlupakan Terlupakan Jantungku Berdegup kencang Saat mengingat mereka Walaupun Aku belum yakin Dengan perasaanku Tapi Ada seseorang Yang membuatku Paling nyaman saat ini Saat ini loh ya Saat ini Aku sudah memilih Pasangan kencanku Hari ini Oh Berapa mereka Oh 30 Oke standar lah Oke teman-teman Sampai disini Hansel and Gretel Food Fantasinya Nanti di part selanjutnya Kita bisa milih Antara Gretel Atau Hansel Oke Kalau kalian suka Video ku Please click like Comment Subscribe Support Share Dan I'll see you Next time Bye bye